hai 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 masuk ke kanan What's up Ben Garif balik lagi di channel Arief King teman-teman dan hari ini gua gua lagi ngetes olisabeng ptt gold full synthetic teman-teman dan ini wos jalanannya mantep banget nih ramai lancar nih kesukaan gua banget nih wuuh mantep coba ini gua lagi ngetes si ptt yang full synthetic teman-teman yang guru set gold jadi gua sebelum-sebelumnya gua belum nge-push nge-push oli ini sampai ke limit tertingginya ini akan gua coba disini gua coba akselerasinya di RPM bawah gimana RPM tinggi gimana RPM tengah gimana teman-teman gitu ya jadi kita bisa ngambil kesimpulan nantinya ini oli enak apa-apa enggak untuk oli dengan harga 180 ribuan teman-teman teman-teman oke wuuh jalan juga wuuh lanjut mantep Allah akbar gua di depan pasar baru ya kalau nggak salah ya pasar baru ya wuuh jalanannya seru cuy ramai-ramai padat lancar tapi ini kok RPM bawahnya udah jelas enteng banget ya enteng banget dan lembut ya men enteng dan lembut jas sehingga kalau buat maneuver maneuver kalau buat slip slip tuh nyaman banget teman-teman oleh-oleh jenis begini nih nyaman banget lembut lembut tapi responsif gitu loh enteng lagi alot masuk 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 masukờ udah masuk� What the fuck Astaga Dragon Tiba-tiba penyempit Tiba-tiba 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 Mantap Kenapa Iniydah Tiba-tiba anjir genteng banget motornya cu mantep yuhuu licin buat gua buat belakang tapi ngepot-ngepot asem akselerasinya terlalu liar buka gas dikit aja langsung melintir buatnya wuuu lanteng jok ini kalau kalian ngebut-ngebut begini jangan lupa selalu waspada ya bener sensor waspada jangan sampai ditunggungkan kita berkontentrasi masalahnya nih motor gue juga efek banget tuh salah-salah gas dikit setelah serem habis ngebut-ngebut ngebut jas jas kita ke jalan kiri men lewat pinggir danau temen-temen gak seken gak sih mau kemana sih mas lebar banget beloknya lu mantep gitu jawabannya sih ya kesimpulannya oleh ini enteng banget enteng banget ini gue baru pake setelan standar doang temen-temen dan mesin pun standar bahkan agak gue downgrade ya temen-temen ya mesin gue karena ya dia bloknya KW ya kan terus bukan bawaan mesin terus pistonnya juga bukan bukan piston-piston yang bagus piston biasa men ya ibarat kata dari setelan standar dia agak di downgrade lagi lah ini aja udah enteng banget temen-temen pede gue ngimbangin motor 150 yang baru jaman sekarang dengan setelan standar dan oleh samping PTT ini ya temen-temen ya ngimbangin ya kalau ngelewatin sih mungkin bisa cuma ya gak tau ya gitu men tapi sampai saat ini kesimpulannya oleh ini enak banget wajar sih karena harganya juga mahal banget co 180 ribu temen-temen kayak gitu bahkan kemarin kan yang paling mahal kan yang pernah gue beli itu CTX REV2T itu 145 ribuan 150 lah itu yang paling tinggi tuh udah co ayo kita gas-kan lagi co aduh bu tuh ada tile-nya co gimana kok kita bermain-main dengan tile-nya 20-15 ribu terlalu berbahaya teman-teman ini belum coba bukakas ke depan-nya belum coba bukakas kulini gua harus mau bakas what the shit apa itu apa itu orang-orang uret tengah jalan kampres ya bre kanjit ya Allah ini orang naik sepeda kebrangnya salah-salah banget ya Allah paget gua lumayan nakal juga gitu dia persimpangan teman-teman pelan-pelan dulu lega rasanya teman-teman tadi ya teman-teman gua belum buka gas pul sama sekali gua mungkin baru sekitar 40-50 persen baru gua gantung aja teman-teman gua buka gas pul sama sekali itu aja ban gua udah melintir-lintir men bukan karena top speed ya karena memang ah sebuah ini mobil aduh tadi itu ya teman-teman ya padahal gas gua buka full sama sekali mungkin baru sekitar 40-50 persenan dan gua gantung gua ayun-ayun gitu ngeng-ngeng-ng gitu aja udah kenceng banget sampai ban gua melintir-melintir teman-teman ya mungkin melintir bukan karena terlalu kenceng karena akselerasinya yang enteng dianget teman-teman akselerasinya bener-bener josh ini gua ngapain lewat kiri dah lewat kanan dah masuk lagi lah karena akselerasinya tuh enteng buanget teman-teman enteng gue dengan hanya pake stela standar dan tadi bahkan gua hampir beloknya hampir jatuh karena ban gua belakang yang belakang itu melintir ban belakang gua melintir karena terlalu ringan gasnya ini kejadiannya mirip kayak pas gua pake modul sama juga kayak gua pake si ACTX ref2AT teman-teman enak banget enak banget asli ini enak banget jadi buat kalian yang punya budget dan masih bertanya-tanya PTT gold enak gak ini enak banget untuk mesin standar aja udah enaknya pol-polan apalagi kalau mesin kalian settingannya mendukung ya lebih joss lagi nah kalau untuk perbandingannya untuk perbandingan dengan CTX dengan mod tool kalau dengan mod tool udah jelas lebih enakan ini ya lebih enakan ini maka jambakannya dia ya 11-12 cuma kalau dari responsnya di RPM bawah sampai tengah itu lebih enak ini lebih enak lebih nyaman lebih lembut lebih enteng dan ini juga cuma pakai setelan standar kalau mod tool itu pakai setelan standar masih menurut gue masih kurang kurang nyaman masih nahan kalau udah pakai setelan basah dikit ya tambahin di tank itu udah enak banget kayak gitu men ini pertama hal ini gue nyoba dalam juran tinggu ini kan sebelumnya gue gak pernah kecuali PTT yang jasuh FB itu ya yang 70 ribu itu apa sih namanya lupa yang semi sintetik kalau ini kan yang full sintetik ternyata perbedaannya jauh banget jauh banget ya gitu men jadi kesimpulannya oleh ini enak banget bahkan gue gaspol aja itu bompol sebenarnya ya udah kenceng aja bompol itu kayak gitu aja ban gue sampe melintir melintir ya men serem banget apalagi jalannya rame lagi kayak gitu men oke simpulannya kayak tadi ini enak banget buat kalian yang mau beli dan budgetnya ada gue beli aja apalagi yang mau buat turing bisa banget bahkan untuk motor standar ya untuk motor standar itu dengan hanya setelan standar pun gue jamin itu udah cus 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 kandos buat turing aman gak aman banget buat gaspol aman banget tuh kayak gaspol lu seberapa aja sih ya kan cuma kalau memang kalian suka gas sampe mentok gas nya tuh habis banget ya gue saranin ya kasih setelan basah lah kayaknya masih bisa ngimbangin kolinya masih bisa ngimbangin enak banget pulih sintetik masalahnya ya kan ya gitu men oke tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya thanks for watching dan sampe jumpa di video gue selanjutnya temen temen ih suara gue lagi serap banget stop stop recording stop recording